Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia MPLS Yang telah memfasilitasi saya untuk menyampaikan materi secara daring Pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun anggaran 2020-2021 Perkenalkan, nama saya Wiwi Suherti, Guru PPKN, SMA Negeri 1 Cibeber Akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah, gaya belajar, dan cara belajar di perpustakaan Sebelum menyampaikan materi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah SWT Karena berkat rahmat, hidayah, serta karunianya, kita bisa diberi nikmat sehat Sehingga kita bisa mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Baik, saya akan memulai menyampaikan materi tentang pengenalan literasi Pengenalan literasi merupakan cara bagaimana peserta didik mengakses, memahami, dan menggunakan informasi yang berada di sekitarnya Untuk mengatasi berbagai permasalahan hidupnya Arti literasi Suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan potensi dan keterampilan Dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis Tujuan literasi 1. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat 2. Membantu meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca 3. Membantu menumbuhkan budi pekerpi yang baik di dalam diri seseorang 4. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis 5. Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat Itu tadi tujuan literasi Maka dilanjutkan ke manfaat literasi Manfaat literasi yang pertama Menambah perbendaharaan kata seseorang 2. Mengoptimalkan kinerja otak 3. Mendapatkan wawasan dan informasi baru Jadi dengan lebih sering melakukan literasi Kita akan mendapatkan informasi baru untuk mendapatkan wawasan 4. Kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik 5. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang 6. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis Itu tadi paparan materi tentang pengenalan literasi Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya belajar Gaya belajar seseorang itu berbeda-beda Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan 5 macam gaya belajar Yang pertama gaya belajar visual Gaya belajar visual yaitu kemampuan belajar dengan melihat Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indah penglihatan yang tajam dan teliti Orang yang memiliki gaya belajar visual ini memiliki ciri Bisa mengingat lebih cepat dan kuat dengan melihat Ada kalanya orang dengan memiliki gaya belajar visual ini Dia akan fokus dengan pelihatannya Sehingga tidak terganggu dengan suara-suara berisik Dan dia juga gaya belajar visual ini memiliki hobi membaca Yang kedua gaya belajar auditori Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indah pendengaran yang lebih baik dan lebih fokus Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, dan soal cerita Orang yang memiliki gaya belajar auditori memiliki ciri-ciri Tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik Jadi orang yang gaya belajar auditori ini Karena mengandalkan pendengarannya Kalau situasi lingkungan sekitarnya itu berisik Dia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik Yang kedua senang mendengarkan cerita Orang gaya belajar auditori ini Lebih senang mendengarkan cerita Dan dia bisa mengulangi kembali cerita yang dia dapat kepada orang lain Yang ketiga gaya belajar kinestetik Gaya belajar ini melibatkan gaya belajar gerak Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan Ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini Ketika menghafal Dia dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan Cenderung tidak bisa diam Yang kedua Ciri yang kedua Menyukai belajarnya dengan praktek langsung Atau menyentuh secara langsung Dan menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan Empat Gaya belajar global Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar Dan juga hubungan antara satu objek dengan objek lainnya Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas Gaya belajar global ini mempunyai ciri bisa melakukan banyak tugas sekaligus Juga mampu bekerjasama dengan orang lain dengan baik Yang kelima Gaya belajar analitik Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung diterlaah terlebih dahulu Secara terperinci, spesifik, dan teratur Kalau mengerjakan sesuatu hal secara bertahap dan urut Ciri-ciri gaya belajar analitik ini berfokus mengerjakan satu tugas Tidak akan ketugas berikutnya jika tugas sebelumnya belum selesai Lalu berpikirnya juga secara logika Dan gaya belajar analitik ini tidak menyukai jika ada bagian yang belum dikerjakan itu terlewatkan Itu gaya belajar analitik Itulah macam-macam gaya belajar yang telah saya sampaikan Semoga setelah dijelaskan kita bisa prediksi sendiri Mana yang sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya Yaitu tentang cara belajar di perpustakaan Cara belajar di perpustakaan Hampir di setiap sekolah itu memiliki perpustakaan Seperti di SMA Negeri Satu Cibaber memiliki perpustakaan sekolah Perpustakaan sekolah bisa dikunjungi oleh siapa saja Baik itu kepala sekolah, guru, staf TU, penjaga sekolah, penjaga keamanan, siswa Bahkan masyarakat umum pun boleh berkunjung ke perpustakaan sekolah Tetapi perlu diketahui ada beberapa cara belajar di perpustakaan Yang pertama itu adalah tenang Belajar di perpustakaan harus senang Karena orang yang berkunjung ke perpustakaan niatnya pasti untuk belajar Sehingga tidak boleh membuat kegaduhan atau mengganggu orang lain Yang kedua, membawa peralatan belajar Apabila niat ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Sebaiknya kita sudah mempersiapkan membawa peralatan belajar Sehingga waktu di perpustakaan untuk mencari sumber yang diinginkan sesuai dengan harapan Tiga, berkonsentrasi Belajar di perpustakaan harus berkonsentrasi Karena yang belajar di perpustakaan tidak hanya kita sendiri Tetapi banyak orang yang belajar di perpustakaan Setiap orang yang belajar di perpustakaan Ada kalanya belajar dengan materi yang berbeda-beda Sehingga kita harus fokus dengan apa yang diinginkan masing-masing Empat, tidak membawa makanan Belajar di perpustakaan jangan membawa makanan Karena makanan yang kita makan di perpustakaan pastinya mengganggu kenyamanan orang lain Saat belajar di perpustakaan Apalagi sampah bekas makanan juga bisa membuat kotor perpustakaan Yang kelima, jangan membawa pacat Suasana yang tenang dan nyaman Jangan dimanfaatkan untuk membawa pacar ke perpustakaan Dan berpacaran di perpustakaan Kenapa? Karena perpustakaan merupakan tempat orang untuk belajar Berpacaran di perpustakaan bukan merupakan sikap terpuji Yang ada akan dikenai sanksi karena melanggar tata tertib di perpustakaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih